Intro Back to my power Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya akan buat 9 dari Olahan ayam yaitu spicy chicken pop Dan 9 ini bisa dijadikan Ide bisnis modal kecil Bahan yang saya gunakan Ada 200 gram daging ayam Filet, ini udah tanpa tolang Kemudian akan saya potong kecil-kecil Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut Ke videonya teman-teman silahkan klik Subscribe buat yang belum dan makasih Banyak yang sudah subscribe Jangan lupa jika suka videonya Tekan like dan share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Makin banyak yang tahu tentang resep simple Untuk membuat 9 yang bisa dijadikan Ide bisnis modal kecil Ini simple banget ya teman-teman cara buatnya Untuk bahan selengkapnya Dan gimana cara membuatnya teman-teman Silahkan tonton video ini sampai selesai Oke setelah selesai dipotong-potong Masukkan setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Kemudian saya tambahkan Dengan 2 sendok makan tepung maizena Selanjutnya saya juga pakai 1 butir putih telur Ini dimasukkan putih telurnya aja Oke masukkan Dan setelah ini diaduk rata Nah ini udah tercampur rata Dan saya diamkan 15 menit Setelah 15 menit Nyalakan kompor dengan api sedang Kita akan siapkan wajah Dan masukkan minyak Tunggu minyaknya panas Dan saya akan goreng ayamnya Ambil 1 genggam Dan kita goreng Masukkan 1 per 1 Nah kita goreng sampai kering Ini untuk gorengan yang pertama Saya angkat dulu Karena udah setengah kering Wow warnanya cantik sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini untuk gorengan yang pertama Saya masukkan ke gorengan yang kedua Setelah setengah matang Dan ini digoreng lagi Sampai benar-benar kering Dan berubah warna menjadi golden brown Jangan lupa teman-teman Jika suka video yang saya buat hari ini Tekan like dan share Ke seluruh teman-teman kalian ya Wah ini udah matang Saya angkat dulu Simpel banget ya teman-teman Cara buatnya Selain itu ini cemilan Sangat disukai oleh semua orang Jadi gak akan rugi Kalau jualan cemilan ini Karena semua orang suka dengan cemilan ini Oke ini dia yang udah matang Saya taruh ke dalam loyang Kemudian saya akan pakai Bun cambe level 15 Ini lumayan pedas ya teman-teman Tapi ini yang saya pakai ukuran kecil Kalau teman-teman suka yang lebih pedas Ini bisa pakai yang lebih besar ukurannya Saya taburkan semuanya seperti ini Wah ini pasti lumayan banget ya pedasnya Kemudian saya juga pakai bumbu tabur balado Ini tampilannya makin cantik dan lebih menjual ya Dari 200 gram daging ayam Jadi sebanyak ini Lumayan ini teman-teman Kalau untuk ide jualan Oke saya campurkan dulu semuanya Seperti ini Biar bumbunya tercampur rata Untuk cara menjualnya Teman-teman bisa gunakan Kertas laminasi seperti ini Atau kertas nasi bermotif Ini saya bikin sendiri Satu cup ini bisa dijual Mulai 5 ribu rupiah Atau tinggal disesuaikan aja Dengan keuntungan berapa yang diinginkan Teman-teman Dan berapa modal yang dihabiskan Wah lumayan banget ya teman-teman Ini dari 200 gram Jadi 3 cup Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!